Isyarat-isyarat ilahiyah di batinku Dia bekerja dengan ngajak orang diskusi, menemukan kebenaran Itu kalau bahasanya Sokrates bukan melayani masyarakat, tapi melayani Tuhan Nanti kita lihat ya Persepsinya Sokrates, kenapa kok dia sampai rela dihukum mati meskipun sudah berkorban sangat banyak Ini nanti ada hubungannya dengan Tuhan Makanya oleh beberapa peneliti barat, Sokrates ini dianggap yang antara lain mempromosikan pengetahuan intuitif Tidak hanya rasional Jadi batin kita yang jernih termasuk akal yang jernih itu bisa menangkap pengetahuan Yang benar Nah itu diantara khasnya Sokrates Sokrates menganggap para dewa itu hadir di mana-mana Karena orang Yunani saat itu menganggap dewa itu ya di gunung Olimpus sana Nah Sokrates konsepnya beda Dewa itu ya maha tau Pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita Dewa itu hadir di mana-mana Nah ini kayak konsep kita tentang Tuhan Disebut lagi Sokrates itu mengklaim bahwa satu-satunya pria yang layak dihormati adalah mereka yang paham kewajibannya dan dapat menjelaskan apa yang mereka ketahui Orang terhormat itu orang yang paham, orang yang menjalankan pemahaman kewajibannya dan orang yang bisa menjelaskan pemahamannya Ini berbeda dengan sebelumnya Kalau sebelumnya kan ya orang terhormat itu ya status sosial Siapa anaknya siapa Siapa ada di sirkel mana Tapi Sokrates Mempopularkan bukan itu Orang terhormat itu orang yang memahami hidupnya Bisa menjelaskan pemahamannya dan menjalankan kewajibannya Ini orang terhormat Tidak ada hubungannya dengan keturunan Tidak ada hubungannya dengan kekayaan Status sosial Terus itu tuduhannya Sokrates juga membantu para pemuda berpikir bahwa orang lain tidak ada artinya dibandingkan dirinya Karena dia meyakinkan mereka bahwa dia adalah orang yang paling bijak dan paling mampu dalam membuat orang lain bijaksana Nah ini yang saya sebut bagian dari rasa iri tadi Iri karena Sokrates disebut orang paling bijaksana Jadi ini tuduhan-tuduhan pada Sokrates Pokoknya kan kalau sudah tidak senang tidak suka itu kan digolek-goleknya mesti nemu Alasannya diputar-goleknya mesti teman-tuduhan Baik itu makanya teman-teman hari ini perlu jeli Perlu kritis Memahami ungkapan urean argumen alasan Kadang-kadang kita perlu tahu ini yang ngomong siapa Punya kepentingan apa Dia ini diantara banyak kotak ada di kotak yang mana Ini penting hari ini untuk memahami oh pantes dia ngomong begitu Karena kadang-kadang kalau parameternya sekedar rasional dan tidak rasional Kita itu pinter sekali membuat sesuatu yang tidak rasional jadi rasional Yang tidak masuk akal jadi masuk akal Untuk kepentingan kita Begitu kita salah kita pakai argumen Ah manusia itu memang biasa khilaf Tidak masalah lah kan gitu Begitu kita keliru ya kita cari alasan Itu kita pinter Nah yang nuduh Sokrates juga pinter Dia memainkan argumen Memainkan nalarnya Sehingga orang terus terpengaruh Jadi Misalnya tadi ya Sokrates itu mengajarkan anak muda cara berpikir kritis Nah bahasanya kemudian Bukan dia ngajar cara berpikir kritis Tapi dia ini merusak pikirannya anak-anak muda Oh itu ketika bahasanya diganti terus kan jadi gawat Sokrates ini disebut orang yang paling bijaksana Nah terus dibalik cara membacanya Sokrates memposisikan dirinya jadi orang paling bijaksana Nah ini kalimatnya diubah sedikit Itu ya rasanya Sokrates jadi jelek Nah ini kemampuan namanya kemampuan retorika Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya